Bapak Ibu hadirin yang kami hormati merupakan sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DPW FK KBIH Provinsi Jawa Barat Bapak K. Haji E. Sunija MM kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bipati atau yang wakili Bapak Kakandil Kemenang atau yang wakili Dan yang kami sama-sama kita meliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Bapak Kiai Haji Sobirin Ini cocok, ini sabar Terima kasih Pak Ini Bekasi kan yang muda-muda ini biasanya suka Bikin menggoda untuk berbuat sesuatu yang aneh-aneh Tapi karena Kepala Kantornya sabar Ini sehingga kompak Bekasi ini Tepuk tangan untuk beliau ini Terima kasih atas bimbingannya selama ini Yang kami hormati adalah Sekjen DPP FKKBAU Dan yang saya meliakan tentunya para Kiai, para Ulama, Ibu Nyai, Anjangan Pengurus Kabupaten Bekasi Dan juga khusus ini sahabat saya Ini tadi disebutnya Purnawirawan Jenderal Suparman gitu Itu yang kocak yang juga Terima kasih Terima kasih Beserta seluruh jajarannya Yang sudah berjuang itu 10 tahun Minta diskon 1 tahun Jadi 11 tahun itu Minta bolehkah diperpanjang setahun Aduh Karena melihat Ya Demikian ininya Kocak gitu Ya sudah lah Diundur setahun Harusnya tahun lalu ini Jadi Alhamdulillah Beserta jajarannya Terima kasih Atas suksesnya Dan juga selamat kepada Pak Solehun Insya Allah Jadi anak yang soleh Sesuai dengan namanya Cocok ini Antara yang soleh dengan yang sabar Nah ini Tinggal ngadu Ngadu mana yang soleh Mana yang sabar Selamat kepada seluruh jajaran pengurus Yang sudah dilantik Mudah-mudahan bisa bekerja Yang lebih optimal Pertama-tama tentunya Kita panjatkan puji syukur Luar biasa Luar biasa Jadi saya dengarkan Satu persatu Ternyata ini minimal S1 luar biasa ini Lima tahun ke depan Pak Solehun Titip ini Ini kader yang luar biasa Nah ini ya Lima tahun ke depan Ini akan menjadi Kelompok bimbingan Yang bisa diandalkan Kenapa itu Karena Bekasi Adalah dekat dengan Jakarta Dan tentunya Jemaahnya Itu adalah kombinasi Dari yang Sekolahnya paling rendah Dan bisa jadi Jemaahnya Ada yang S3 Profesor Jadi kalau Pembimbingnya ini Ya Maaf ini ya Kalau bukan Dia sarjana Atau nanti S2 Ini menghadapi Profesor kan Rada Rada Riku Oleh karena itu Harapan kita Ya sekarang ini Rata-rata S1 S2 Maka lima tahun ke depan Saya minta Bekasi jadi contoh Rata-rata S3 Tepuk tangan Ini Ya Jadi Saya bisa nanti Kerjasamakan Dengan Perguam tinggi Yang kira-kira Kuliahnya bisa online Sebagian Nah nanti kita ini Karena saya lihat ini Semangat luar biasa Mudah-mudah Dan penuh harapan Kedepan akan demikian Jadi Ini titip Kada Pak Solihun Saya kira bisa lah Karena orang sabar itu Gak pernah marah beliau nih Kecuali diganggu Nah itu kan Kemudian yang kedua Ya Bahwa FKKBHU itu punya Ya Text line Yang pertama adalah Manasik haji Sepanjang masa Kalau Kementerian agama Adalah Manasik haji Sepanjang tahun Karena anggaran Setahun cuman Ya Maka kita Sepanjang masa Mulai dari Daftar 25 juta Itu menjadi bagian Dari yang kita Lakukan Bimbingan Manasik Sampai berangkat Nanti bayar Uang Bimbingannya Adalah maklumat berangkat Ya Ini sebagai Bukti bahwa kita Bukti bahwa kita Bukan ya Apa Kelompok bisnis Tetapi kita Berama Mulai dari Setar awal Sampai berangkat Berapa pun Berapa Lamanya Itu adalah bagian kita Yang kedua Adalah tagline kita Adalah 3KS Ya Kita harus Komunikasi Ya Komunikasi Kemudian Koordinasi Kolaborasi Dan sinergitas Dengan siapa Terutama Dengan Ya Orang tua kita Yaitu Kementerian Agama Yang melahirkan kita Juga sebagai Mitra kita Nah Ya Jangan membina kita Ya Jadi Jadi itu Itu dari semua lever Dari mulai kepala kantor Sampai dengan Tentunya KUA Apa wujud daripada ini Harus ada wujud tentunya Kalau ada bimbingan Itu koordinasi dengan KUA Kapan KUA itu bimbingan Oh hari Sabtu Maka kita minggu Kalau KUA itu minggu Kita Sabtu Jangan Kita bersaing Karena Ya kasihan kan Ya Masih ke kita Sana kosong Nah ini Salah satu wujud Itu Ya Dari tagline kita Bapak Ibu yang kamu lihat kan Kemudian Berikutnya Ya Ini supaya Karena banyak Masih banyak yang akan Memberikan sambutan Ya Maka Yang berikutnya Adalah Mengenai tadi Disinggung LPJ Ya Laporan Pak Di kota Bandung Sudah diseragamkan Jadi tinggal Misi Pengurus Jadi Tiap halaman Tuhan bersama Kulitnya sama Covernya sama Hanya beda KBHA KBHB Ya Warnanya sama Jadi setumpuk Ini sama Silahkan Sudi banding Kota Bandung Halamannya sama Jadwal berangkatnya Dan yang beda Isinya Laporan keuangannya sama Semua Disetting sama Sehingga Begitu setor Kepada pala kantor Tekan Tinggal tekan aja Ya Jadi silahkan Sudi banding Pak Ya Jadi covernya Apa Isinya hampir sama Kan hampir sama semua Ya Daftar isinya hampir sama Ya Tinggal Isi laporan Pertanggungjawabannya Beda uangnya Terus berikutnya Kita tekankan Saya bilang Supaya kita Ini Tidak dianggap Itu adalah Seperti perusahaan Yang menguntungkan Maka Dalam laporan Keuangan Itu nol Saldonya Karena ini menjadi Pajak itu Nanti kaitannya Nah nanti Kenapa ini masih ada sisa Adalah untuk Yayasannya Ya Untuk pendidikannya Jadi kalau lebih Lebihnya misalnya 5 juta Itu diserahkan Kepada yayasannya Sehingga KBI kita Itu adalah Kan ada Kewajiban Untuk itu Kewajiban untuk Mencejaterahkan Yayasannya Nah Jadi Kami mohon dengan sangat Nanti bisa sudi Bandung Pak Kemudian Kami mengharapkan Bukti bahwa Kita ini kompak Tadi kan ada rencana Jangka pendek Jangka panjang Jangka panjangnya Saya minta Kantornya bukan Di mobilnya Pak Solehun Ya Kalau kemarin Di mobilnya Pak Suparman Ya Sekarang Mobilnya Pak Solehun Jadi ada kantor Nanti minta tolong Sama Pak Kepala ini Apakah itu Sementara Itu ada di kantornya Pak Pak Kemenang Tapi Jangka panjang Harus punya sendiri Nah ini Ini bisa Nah Jangka pendeknya Jangka pendek Ini Ya Kami mohon dengan sangat Bukti kekompakan Kita tunjukkan Biaya bimbingan Itu Sama Tidak ada Yang lebih rendah Dari Yang sudah ditetapkan Insya Allah Tahun ini keluar Mudah-mudahan Ya Biaya bimbingan Menjadi 5 juta rupiah Ya Dengan Pak Sekjen ini Kita berjuang Ya 5 juta ya Nah Nanti Itu Ini untuk Apa Termasuk di dalamnya Karena begini Kalau yang 3 juta setengah itu Dasarnya adalah Undang-undang yang lama Dimana undang-undang yang lama Tugas KBIHU itu Adalah melakukan Bimbingan mana Sekhaji di tanah air Tik Sehingga keluar SK Dirjen Nomor 779 Itu biaya bimbingannya Ada 3 juta setengah Nah ini Kalau sekarang Merujuk kepada Undang-undang nomor 8 Tahun 2019 Tugas KBIHU Ada dua Ya Pembimbingan Dan pendampingan Sampai ke Tanah Suci Sehingga naik itu Ada bagian Kalau tidak salah Sekitar 20% Dari 5 juta Itu untuk Biaya pendampingan Untuk Pembimbing yang bayar Apa Dengan kuota Pembimbing itulah Nah itu Jadi Karena tugasnya beda Jadi mohon nanti Ini Di Apa Disampaikan kepada Seluruh KBIHU Itu Rata Ya tidak boleh ada yang lebih rendah Tidak boleh ada yang gratis Ya Saya katakan Ini gak mungkin gratis Kemudian Saya sudah buat surat Dari wilayah Maksimal Biaya Untuk Dam dan lain-lain Di Di Tanah Suci Itu sudah Ada surat Pak Solihun Ya Saya sudah Sampaikan surat Dari wilayah Patokannya Termasuk Jiara dan sebagainya Maksimal Ya Maksimal disana itu 6 juta termasuk Biaya Pembimbing Jadi kalau begitu Terkoreksi menjadi Sekitar 5 juta Maksimal Nah Dua ini Penerimaan ini Tolong Supaya tidak menimbulkan Masalah nanti Itu ada Perjanjian Antara KBIHU Dengan Jamaat Diketahui oleh Pak Kepala Ya Bahwa satu Perjanjiannya Biaya Bimbingan Manasik Itu adalah Kalau sekarang 3 juta setengah Dan biaya Untuk Dam Dan Jiara dan sebagainya Sekian Ada Dua Perjanjian Dan ada Dua Kuitansi Ini karena pengalaman Di beberapa kota Ini Pak Sampai diadukan Ke polisi Ada yang Kejaksaan Dan sebagainya Dan saya Mendapatkan saran Dari Dari pejabat itu Kejaksaan Dan kepolisian Supaya wilayah Mengeluarkan Ya Standar Biaya Dan Diadakan Perjanjian Itu Supaya Tidak terjadi Lagi Nanti Ada yang Diadukan Ya Saya Tidak enak Kalau begitu Nah Ini Yang Jangka pendek Mudah-mudahan Bisa Dimanfaatkan Nah Kemudian Terakhir Barangkali Terakhir Karena masih ada Yang Sambutan Terakhir Kepada Pengurus Yang Baru Tolong Ini Sudi Banding Ketempat Lain Ya Berapa Dari 3 juta Setengah Itu Atau 5 juta Yang Nanti Berapa Yang Bisa Ya Masing-masing Itu Untuk Dana FKKBHU Ya Dana Operasional Silahkan Ya Kalau di tempat Lain Mohon maaf Ini Pak Kepala Kita Sudah Sudah Banding Antara 500.000 Sampai 700.000 Ya Itu Jadi Ngitungnya Jama'a KBHA Jama'anya 100 Itu Antara 500.000 Sampai 700.000 Biasanya Yang 700.000 Itu Adalah 200.000 Itu Untuk Pembangunan Gedung Atau Pembelian Tanah Yang 500.000 Untuk Operasional Operasional Tentunya Mohon maaf Ya Ada Operasional Yang Berkaitan Bersinggungan Dengan Kegiatan Dari Kementerian Agama Misalnya Ini Pengantaran Misalnya Untuk Rider Dan Sebagainya Ya Saya kira-sat Teknis Nanti Kita Bisa Bicarakan Nah Itu Barangkali Mudah-mudahan Kerjasama Antara KBHU FKKBHU Dengan Kementerian Agama Mudah-mudahan Akan Lebih Baik lagi Dan Mudah-mudahan Tahun Yang Akan Datang Kita Juga Lagi Merancang Pak Mengenai Nanti Kita Akan Undang Itu Mengenai Bagaimana Apa Kegiatan Bimbingan Manasik Di Masa Mendatang Kenapa Karena Kedepan Itu Bukan Saja Lansia Tapi Juga Disabilitas Ini Yang Harus Menjadi Tantangan Bagi Kita Supaya Dan Sangat Terakhir Ada yang Usul Bahwa KBA Itu Adalah Bagian Daripada Yayasan Yayasan Punya Tanggungjawab Administratif Oleh Karena Itu Nanti Kita Akan Ini Adakan Pelatihan Pelatihan Sistem Informasi Ini Kan Perlu Ya Karena Nanti Kedepan Ini Semua Menggunakan Sistem Informasi Yang Kedua Adalah Pelatihan Perpajakan Dan Sebagainya Karena Yayasan Itu Akan Terkena Nantinya Dengan Undang Perpajakan Sehingga Nanti Kita Perkuat Jadi Perkuat KBA Itu Satu Adalah Profesionalisme Daripada Pembimbingnya Yang Kedua Profesionalisme Daripada Administrasinya Sehingga Kedepan Kita Menjadi KBA Yang Profesional Nah Ini Saya Melihat Dari Bekasi Inilah Yang Kita Harapkan Karena Dengan Saya Lihat Ini Masih Mudah-mudah Rata-rata S1 Sekali lagi Tepuk tangan Untuk Para Pengurus Yang Baru Yang Punya Semangat Baru Sekali lagi Terima kasih Pak Kepala Yang Sudah Hadir Yang Melakukan Waktu Dan Mohon Ini Bimbingan Karena Anak-anak Mudah Ini Mohon Bimbingan Yang Lebih Ini Lagi Supaya Lima Tahun Mendatang Ini Calon-calon Pembimbing Yang Lebih Profesional Demikian Terima kasih Dan Memaaf Dan Selamat Kepada Pengurus Baru Mudah-mudahan Dengan Wajah Baru Dengan Semangat Baru Mudah-mudahan Bekasi Kabupaten Bekasi Menjadi Contoh Dari FK KBHU Sejauh Barat Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh